Intro Tema hari ini adalah dahsyatnya solawat Dahsyatnya solawat Yang membuat kita semua harus merasa sangat-sangat-sangat bahagia Karena kalau kita gak bahagia berarti kita bukan umat yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW Kenapa? Ini yang membuat Rasul kalian bahagia, membuat Rasul saya bahagia Ini yang membuat kanjeng Nabi mesem, sumringah Kalau kita dengar ini gak mesem, gak sumringah, biasa-biasa saja Loro hatimu Paham gak? Ini yang membuat Nabi Muhammad SAW bahagia Kita dengar ini datar, biasa saja Segera periksakan jiwa anda ke rumah sakit jiwa Tindri ciri sakit jiwa Dilihat sama dokter, bapak baik-baik saja Kok kata Habib Nafel, saya sakit jiwa Berarti Habibnya yang sakit jiwa Kurang ajar rawamu pak Ya salah ke dokter jiwanya salah Segera datang ke kiai, ke ulama gitu kan ya Kenapa ini saya dengar Rasulullah bahagia Kok saya gak bisa ikut bahagia? Bahagia Orang yang bersahabat itu Kalau sahabatnya bahagia, dia ikut bahagia Betul-betul Jangankan bersahabat Kita lihat orang di pinggir jalan Suami istri duduk Kemudian kok tampak romantis Kita pun ikut mesem Gak kenal Ikut mesem Ikut bahagia Betul-betul Nah ini sahabat menceritakan Ini yang paling buat bahagia Nabi Muhammad SAW Kita gak bahagia Nah kira-kira Mungkin apa? Gak cetoh kita nih jadi umat Bener gak itu? Ini yang buat Rasulullah bahagia Kau kita biasa-biasa Saja Makanya sekarang ini wajah saya tampak bahagia gak nih? Halo Tampak bahagia gak? Sorry bro Saya belum selama ini agak lama Kenapa? Semiran saya aku Iya Coklat tua Jenggot rapikan Kumis Habiskan Kenapa babe? Kopiah baru Oh iya Ini mau membahakan hadith Yang mana Rasulullah bahagia Saya harus menampakkan bahagia Walaupun saya capek Lelah Tapi saya harus bahagia Kenapa ini buat Rasulullah bahagia Kalau saya gak bahagia Berarti saya orang pertama Yang hati saya rusak Di tengah majlis ini Kapok Mau kapan Ayo wajah-wajah Berut-berut Bahagia dulu Oh mau denger hadith Yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW Kok hatinya masih mikir Pucu Nah ini harus bahagia dulu Udah bahagia? Udah ini yang buat Rasulullah bahagia Apa kata Nabi Muhammad SAW Ketika ditanya sama sahabat Ya Rasulullah Apa yang buat kamu Senyum Berseri-seri Tidak seperti biasanya Lam Lam nakun naroh Lam nakun Tidak pernah Kami melihat Engkau seperti itu Kala ajal Jawaban Nabi Kala ajal Ajal Ya jelas Bahasanya saya Ya jelas Tentu Of course Ini bahasanya begitu Ya jelas Orang puluh M Misalnya begitu kan ya Oh ya jelas Kenapa bagian Lamaranku diterima Oh jelas Emang kamu ngelawar siapa Sebutkan nama artis-artis internasional Oh pantes dia Ya kan Oh ya jelas Kenapa bagian Lihat tadi malam saya mimpi Rasulullah Jelas Ya kan ya Jelas Nah ini Rasulullah tanya Ajal Kita tuh harus paham Hadit tuh jangan dibaca Lewat Hmm Selesai Orang mudeng Atau Selesai Rasulnya gak nyantul Gak nyantul Ya rasanya gak Gak nyantul Gak bekas di dalam Hati Ajal Kita harus membayangkan Bagaimana ekspresi Nabi Muhammad SAW Jangan dibayangkan Rasul kalau nyampaikan hadit Sama Sedih Ajal Oh boy Ajal Orang cek tau mas Ngomong bahagia kok Ajal Yang bersemangat Ajal Tentu Jelas tau saya bahagia Jelas saya berseri-seri Kenapa begitu ya Rasulullah Kalimat selanjutnya Nabi Muhammad SAW Menjelaskan dengan jelas Inna malakan atani faqala liya Muhammad Tadi barusan Ada satu malaikat Mendatangiku Dan berkata kepadaku Ya Muhammad Wahai Nabi Muhammad SAW Inna rabbaka yakululak Sesungguhnya Tuhanmu Berkata kepadamu Ama yurdika Apakah engkau tidak rizok Rizok itu artinya apa Dalam ayat Apa dalam hadit ini Rizok itu artinya puas 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 Paham Pu Puas Puas itu bahasa jawanya Legol Bahasa Indonesia nya Legol Ya legol kan di Indonesia Legol gitu Puas Iya Bahasa jawanya Legol Plong Ya Plong Plong Hatinya Plong Plong itu apa Gak ada ganjalan lagi Gak ada ganjalan Lagi Contoh begini mas Mas-mas ini Kalau dinikahkan Dengan perempuan tercantik Di dunia Dikasih uang 20 triliun Legol gak mas Nah iya Saya gelom Sopo Baru Baru Mikir aja Ngomongnya Legol Betul kan ya Nah ini Amayurti Jadi Malaikat ini datang Sama Kalimatnya Kalimat Kamu puas Kamu puas gak Sebetulnya Kamu puas Kamu pasti puas Tapi bahasanya Seneng rawakmu Ayo seneng rawakmu Ayo seneng rawakmu Ayo seneng rawak gitu Puas gak Puas gak Legol gak Legol gak nih Gitu loh Gimana Biasa biasa Biasa-biasa saja Wah parah ini Ayo Ayo Ini Allah Gak ngasih surga loh Allah gak janjiin surga loh Gak janjiin surga Gak janjiin surga Kawan Untuk sholawat Allah gak janjiin surga Surga itu makhluk Surga itu terbatas Sholawat ya Allah Laih sabi makhluk Kapok mau kapan Untuk sholawat Ganjarannya gak surga bro Kenapa Surga makhluknya Allah Ciptaannya Allah Kecil Dibandingkan ini Surga gedenya luar Biasa Tapi itu makhluk Kecil dibandingkan ini Balasan untuk orang Yang mau muci Nabi Muhammad S.A.W Balasan untuk orang Yang mau mengakungkan Nabi Muhammad S.A.W Balasan untuk orang Yang mau mengeluk-elukkan Baginda Muhammad S.A.W Bukan jannah Karena jannah Terlampau kecil Untuk membalas Orang yang memuliakan Orang yang dimuliakan Allah S.A.W Allah Makanya Allah Bila Apa kamu gak seneng tuh Satu dari umatmu Sholawat satu kali Aku bersolawat Kepadanya sepuluh kali Masya Allah Sholawatnya Allah Allah Fi'lullah Perbuatannya Allah S.A.W Allah mengangkat Derajatnya Kalau judulnya Allah mengangkat Derajatnya itu Di atas surga Di atas surga Allah mengampuni dosanya Allah menutup aibnya Makna Allah Memberikan rahmat Kepadanya Tapi makna yang hakiki Fi'lullah Allah bersolawat Bersolawat kepadanya Bersolawat untuk umatnya Satu kali Selesai Semua dosamu Selesai Semua hajatmu Selesai Semua masalahmu Selesai Semua urusanmu Allah sudah bersolawat Untuknya Selesai Puas Rasulullah Selesai Flong Fadilahnya baca solawat apa? Aduh, ngeluh saya ngaduk orang seperti ini. Ngeluh. Ini udah fadilah yang paling besar. Makanya untuk solawat Nabi SAW itu gak pernah ngasih kamu akan dibangunkan istana di surga. Enggak. Kamu akan diberi sungai-sungai. Enggak. Yang ada apa? Dihidarkan dari peneraka dimasukkan dalam surga. Ganjarannya surga saiz ini gak cukup, mas. Surga dan semua isinya itu belum cukup untuk membalas orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka cukup dengan jannah surga balasannya. Kenapa? Karena balasan tertinggi itu yang sifatnya makhluk adalah jannah. Makanya orang yang banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW itulah nanti orang yang bisa melihat Allah SWT. Karena Allah udah bersolawat terus, tentunya. Ini orang-orang yang terpilih. Ini yang dipanggil. Kelompok khusus ini. Ini kelompok khusus dari umat Islam. Karena gak semua orang yang beriman tergerak untuk banyak solawat. Dari yang solat-solat, dari yang ahli tahajud, dari yang ahli zikir, dari ahli sodakoh, dari ahli jihad. Yang mulutnya mau banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya. Makanya Habib Ali Habsi, dalam maulid simtudurannya, Min khawasil mu'minin. Tashwiqan lissami'in. Min khawasil mu'minin. Maulid simtudurur ini, buku yang menjelaskan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini. Tashwiqan lissami'in. Ingin kutulis, kutulis untuk apa? Membangkitkan rasa rindu bagi para pendengarnya. Lissami'in. Siapa pendengarnya yang bisa kangen, bisa rindu pada Nabi Muhammad SAW? Min khawasil mu'minin. Mu'min khus. Mu'min super. Mu'min khus, khusus. Kelompok khusus dari orang yang beriman. Saya yakin jenengan salah satu di antaranya. Selamat menikmati.